Dewi Persik dan kekasih pilotnya, Ruli, belakangan ini santar dikabarkan putus. Isu tersebut semakin menguat lantaran wanita yang akrab di Sapa DP itu kepergok datang sendirian di pernikahan putra pengacara kondang Hotman Paris Hutapea pada 16 September lalu. Rumor putus itu rupanya didukung oleh para sahabat DP. Sahabat DP, Carandelano, bahkan belak-belakan menyebut hubungan Ruli dan DP telah kandas. Saya sebagai sahabat Dewi mau bilang dia akhirnya menyelesaikan hubungannya ini, ucap Caren belum lama ini. Karena dia Ah tahulah Mendengar ucapan Caren, DP langsung bereaksi. Menurut DP, tidak hanya Caren yang mendukungnya putus melainkan juga Rian Ibram. Rian sendiri sebelumnya sempat digosipkan dekat dengan DP. Doanya mas Rian tuh gitu karena dia emang jatuh cinta banget sama gue, ucap DP. Oh gosipnya, putus, dari kalian? Rian yang ada di dekat DP seketika ikut nimbrung. Ia membenarkan jika Ruli dan DP memang sudah putus. Siapa bilang gosip orang fakta ye, sahut Rian sembari tertawa. DP lantas menyebut bahwa teman-temannya tidak mau ia menikah sendirian sedangkan yang lain masih jomblo. Namun hal ini dibantah oleh Rian. Ia justru menyebut jika DP yang ingin menjadi jomblo. Mereka itu biasa, mereka mau saya sendiri, lanjut DP. Kita mau kamu sendiri? Kamu yang pengen sendiri, single, ye, timpal Rian lagi. Di sisi lain, Dewi mengaku risih dengan isu putus yang terus beredar. Padahal saat ini hubungannya dengan Ruli masih baik-baik saja. Mereka memang jarang terlihat bersama lantaran sibuk dengan aktivitas masing-masing. Padahal gak ada angin, gak ada hujan, mas Ruli lagi terbang dibilang putus, mas Ruli lagi ini dibilang putus, ini apa? Dari mana gosipnya, gue kagak tahu gue, ungkap DP baru-baru ini. Nanti kalau ada mas Ruli, loh kok gak jadi putus, nanti kalau ada mas Ruli kok gak kerja. Nanti kalau gak ada mas Ruli putus ya. Jadi bingung maunya apa. DP pun hanya minta didoakan atas hubungannya. Apalagi ia juga sudah ingin menikah, doakan sajalah. Akunya kan juga pengen nikah. Jadi entah tahun ini, tahun depan atau tahun kapan, yang penting dapat jodoh yang terbaik dari Allah dan jadi yang terakhir, Pungkas DP